Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semua Kali ini Kita akan membahas Di Mata kuliah Biologi Konservasi Di subtopik Konservasi berbasis spesies Sebelumnya Rekan-rekan sudah mempelajari Konservasi berbasis Ekosistem Sekarang kita Membahas tentang Konservasi berbasis spesies Kita memulai Perkemuan ini Kita akan ada 3 kali perkemuan Tentang Topik konservasi berbasis spesies Ini Maka Kita awali Dulu dengan Berdiskusi Brandstorming Tentang spesies apakah yang harus dikonservasi Spesies apa yang harus dikonservasi Secara Sederhana itu jawabannya Spesies yang Terancam punah Itulah yang akan kita konservasi Yang diprioritaskan Kalau kita bicara Semuanya dikonservasi Begitu banyak spesies yang ada di dunia ini Apa yang jadi prioritas Yang akan Untuk dikonservasi Yang akan kita buatkan program-program untuk konservasi Kalau Kalau bilangnya spesies terancam punah Itu pun masih banyak Sedangkan Sumber daya kita terbatas Sumber daya manusia Sumber daya Dana Itu terbatas Jadi Apa spesies yang harus dikonservasi Ada beberapa pendekatan Yang digunakan oleh Para penggerak Atau aktivis Atau Di biologi konservasi Ada beberapa pendekatan yang digunakan Untuk memilih Priority spesies Spesies yang diprioritaskan untuk dikonservasi Ada namanya Konsepnya Keystone spesies Atau spesies kunci Ada Umbrella spesies Atau spesies payung Ada Flagship spesies Atau spesies Bendera Ada Juga istilahnya Indikator spesies Atau spesies indikator Berbagai Tempat Berbagai negara Berbagai institusi Itu menggunakan Salah satu atau beberapa Pendekatan ini Untuk memilih Spesies inilah Yang akan kita buatkan Program Konservasinya Terlepas dari Mana yang paling Paling Terancam punah Karena Dalam Prakteknya Yang dikonservasi Yang diberikan Support Untuk kegiatan Itu Bukanlah Bukan hanya yang Paling terancam punah Tapi juga Ada pendekatan Pendekatan lain Yang seperti ini Dan kita bahas Satu persatu Ada pendekatan Kita pilih Spesies kunci Spesies keystone Yaitu Spesies yang mempunyai Peranan ekologis Yang sangat penting Jika Spesies ini punah Maka Spesies-spesies lain Akan Berdampak Akan terganggu Dampaknya sistematis Biasanya Spesies ini Spesies yang memiliki Peranan kunci Di Jejaring makanan Bisa sebagai Pengontrol Bisa sebagai Di Posisinya Di tengah Kalau pengontrol Di jaring makanan Biasanya di puncak Jaring makanan Jadi Berada terpuncak Atau bisa Bisa saja Posisinya di tengah Tapi Banyak Hewan Yang menggunakan itu Sehingga Kalau dia punah Yang memakannya Akan Terganggu Bisa juga Yang spesies kecil Ini Spesies kecil Yang tak dihiraukan Tapi Peranannya Sangat penting Fungsi ekologisnya Peranannya Di alam Sangat penting Seperti Penyerbuk Lebah Misalnya Kalau Lebah Hilang Siapa yang Akan Menyerbuk Itu akan Berdampak besar Terhadap Pertumbuhan Tanaman Reproduksi Tanaman Contoh Contoh Kistun Spesies Seperti tadi Ada Lebah Kemudian Untuk Predaktor Ininya Pengontrol Itu Contohnya Ada Berang-berang Laut Sea Otter Sea Otter Itu Dia Pengontrol Sea Urchin Atau Bulu Babi Di Di Daerah Daerah Yang Di Sea Otter Ini Di Daerah Ini Bagian Laut Pesisir Utara Di Atas Utara Jepang Sampai Ke Amerika Di Arah Utara Bagian Arah Ketutub Nah Disana Kalau Sea Otter Berang-berang Lautnya Punah Itu Pertumbuhan Bulu Babinya Sangat Besar Besar Sehingga Bisa Mendominasi Kawasan Sehingga Akan Terjadi Dampak Kepada Jenis Yang Lain Karena Bulu Babi Mendominasi Kawasan Tapi Kalau Sea Otter Atau Berang-berang Lautnya Bagus Ininya Populasinya Maka Pertumbuhan Sea Urchin Atau Bulu Babi Terkontrol Sehingga Tidak Merusak Tidak Menguasai Habitat Itu Kalau Dipasai Itu Tidak Bisa Organisme Lain Yang Bisa Menempat Itu Beberapa Contoh Jadi Yang Punya Peranannya Sangat Strategis Dan Itu Kita Bisa Jadikan Wah Kita Mengkonservasi Ini Kita Buatkan Programnya Kita Buatkan Aksi Aksinya Karena Ketika Kita Melindungi Ini Bukan Hanya Mengelindungi Satu Jenis Hewan Ini Saja Satu Jenis Spesies Ini Saja Tapi Juga Melindungi Banyak Spesies Yang Terkait Dengan Proses Ekologi Peranan Penting Ekologis Di Alam Jadi Pendekatan Ini Pendekatan Yang Yang Mendent Jadi Pendekatan Berbasis Spesies Stores Mikirnya Bukan Hanya Spesies Itu Tapi Berdampak Yang Lain Dan Hasilnya Efektif Kalau Hanya Satu Spesies Satu Satu Kegiatan Maka Banyak Sekali Program Program Konservasi Yang Harus Dilakukan Untuk Membuat Menghabiskan Sumber Daya Ini satu pendekatan Isis ton spesies Pendekatan kedua Spesies mana yang dijadikan Dipilih untuk diprioritaskan Sebagai program konservasi Adalah spesies payung Spesies umbrella Spesies payung ini Spesies yang mempunyai daerah jelajah yang luas Ketika daerahnya jelajah yang luas Ketika kita mau mengonservasi spesies ini Itu akan mengonservasi Semua daerah jelajahnya Dan karena itu Karena luasnya daerah jelajah yang harus dikonservasi Maka juga akan otomatis mengonservasi jenis-jenis yang lain Jenis-jenis yang lain Mengonservasi hewan yang lain, tumbuhan yang lain Nah itu namanya payung Contohnya harimau Harimau daerah jelajahnya luas Dengan mengonservasi harimau Kita harus mengonservasi habitat Dan secara otomatis Banyak hewan-hewan lain Tentu-tentu bone lain yang terkonservasi Itulah kenapa Alasannya harimau populer di Indonesia Untuk dikonservasi Dibandingkan dengan kucing hutan Dibandingkan dengan musang-musangan Atau Karnifora kecil lain Karena kalau kita buat fokus Ada penelitian Atau Aksi konservasi khusus untuk Kucing hutan misalnya Itu Tentu daerahnya yang sempit Ya kecil Daerah jelajahnya yang kecil Tapi ketika Mengonservasi Mau daerah jelajahnya luas Maka Kucing hutan pun ikut terkonservasi Jadi itu Aluminya Mindset yang digunakan Konsep yang digunakan Untuk orang bela spesies Kemudian ada Kerekatannya ketiga Yaitu Flexhip species Spesies benera Spesies yang dijadikan simbol Spesies yang dijadikan Karismatik Yang membuat orang itu Tertarik Karena dia memukau Kampilannya memukau Lucu Menarik Sehingga orang simpatik Dan melakukan Aksi-aksi konservasi Contohnya Panda Panda itu Lucu Sehingga orang Care ya Peduli Dengan alam Dan itu dijadikan simbol Logo Panda Peduli Alam Jadi Contohnya Contoh yang lain Komodo Misalnya Itu Di Flexhip Konservasi Daer Konservasi Di Kelua Komodo Bisa Tenggara Nah Jadi Flexhip itu Jadi simbol Ketika ada Simbol ini Itu Bisa kita Dijual Dijual Dibuatkan Dikemas Dengan menarik Karena dia menarik Unik Orang peduli Orang mau Bayar Orang mau Menginvestasikan Atau mendukung Program 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 Konservasi Sehingga Simpatik Orang itu Itu berdampak Tiga Kepedulian terhadap Hewan Hewan Atau jenis-jenis Yang lainnya Yang disekitar itu Jadi itu Flexhip ya Jadikan simbol Kemudian berikutnya Indikator Species Species Indikator Species Yang bisa Sebagai penanda Lingkungan Itu Kondisi tertentu Apakah Kondisinya Baik Atau Buruk Atau Penanda Ada Proses Ekologi Tertentu Yang terjadi Misalnya Penanda Kawasan Yang Asin Atau Payau Itu ada Manggrove Manggrove Indikator Yang ini Manggrove Lagi Manggrove Yang Sejati Nah ini Daerahnya Payau Nah itu Juga bisa Digunakan Jenis-jenis Tersebut Untuk Fokus Konservasi Karena Jadi Penanda Atau Jenis-jenis Serangga Air Tertentu Yang menandakan Bahwa Ini Airnya Bersih Itu Juga Bisa Dijadikan Program Konservasi Penanda Ini Indikator Species Ini Agak Terkait Juga Dengan Flagship Species Nah Sebagian Literatur Hanya Menyebutkan Tiga Pendekatannya Hanya Keystone Umbrella Dan Flagship Tapi Sebagian Juga Menambahkan Indikator Species Ini Saya Sampaikan Juga Indikator Species Ini Penanda Penanda Kemudian Jenis tersebut Bisa Digunakan Untuk Program Konservasi Contoh 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 Lain Ada Jenis Lumut Tertentu Untuk Penanda Kawasan Tertentu Jenis-jenis Tubun Burun Ini Penanda Tubun Burun Misalnya Jadi Agak Mirip Mirip Dengan Flagship Nah Pertanyaannya Yang Akan Jadi Bahan Diskusi Rekan-rekan Semua Pendekatan Apa Yang Paling Baik Digunakan Yang Paling Efektif Efisien Digunakan Untuk Memilih Species Yang Harus Dikonservasi Apakah Dengan Cara Pendekatan Keystone Species Umbrella Species Atau Flex Species Atau Indicator Species Coba Rekan-rekan Sampaikan Pendapatnya Ini Akan Saya Siapkan Di Ilearn Ada Forum Diskusi Dibuatkan Forum Diskusinya Representasi Ini Videonya Akan Diposting Di Sana Kemudian Rekan-rekan Memberikan Komentar Dari Jawapan Yang Pertanyaan Saya Tadi Pernikatan Apa Yang Terbaik Yang Efektif Dan Efisien Dalam Memilih Species Yang Harus Diprioritaskan Untuk Menjadi Species Yang Dikonservasi Species Prioritas Konservasi Apakah Apakah Empat Tadi Apakah Flex Hex Stone Umbrella Atau Dikator Species Oh Ya Ada Yang Lupa Dalam Pelaksanaannya Ada Beberapa Hewan Yang Memang Dia Bukan Hanya Ini Pembagianya Tidak Jelas Batasnya Maksudnya Gini Ada Hewan Yang Dia Masuk Kiston Dan Juga Flexi Bisa Saja Dia Umbrella Dengan Kiston Itu Bisa Saja Seperti Itu Jadi Satu Species Bisa Banyak Bunya Perang Tapi Yang Yang Pertanyaan Saya Ini Pendekatan Apa Yang Yang Paling Efektif Yang Efisien Kita Ambil Untuk Menentukan Species Prioritas Apakah Yang Tadi Pilih Salah Satu Yang Paling Efektif Dan Efisien Dan Jelas Sebutkan Dituliskan Di Ketik Di Koron Diskusi Tuliskan Alasannya Kenapa Tidak Milih Perangkatan Itu Kemudian Ini Sebagai Bukti Kehadiran Komentar Rekan Rekan Semua Itu Sebagai Bukti Kehadiran Kemudian Rekan Rekan Juga Bisa Sebagai Bukti Kehadiran Itu Bukan Hanya Memberikan Jawaban Mana Yang Lebih Baik Kalau Dirasa Komentar Dari Rekan Rekan Sebelumnya Teman Sebelumnya Itu Sudah Melahkili Apa Yang Alasan Rekan Rekan Semua Maka Ya Tidak perlu Lagi Nambah 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 Komentar Nambah Komentar Nambah Menjawab Pertanyaan Saya Tadi Jadi Misalnya Sudah Dijawab Si A Si B Mementar Ada yang Ngetekan Flexif Ada yang Kiston Ada ini Dan Alasannya Sudah Lengkap Rasanya Sudah Mewakili Apa Yang Kita Menurut Rekan Rasakan Itu Tidak perlu Lagi Menambah Membuatkan Menjawab Itu Di Tidak Meripay Tidak perlu Lagi Menuliskan Hal Yang Sama Maka Yang Rekan Rekan Bisa Lakukan Untuk Sebagai Bukti Kehadiran Ini Jadi Bukti Kehadiran Bisa Juga Rekan Rekan Bertanya Lebih Lanjut Bisa Bertanya Ke Saya Langsung Atau Membalas Komentar Dari Teman Sebelumnya Misalnya Mengkritik Atau Membantah Alasan Dari teman Sebelumnya Itu juga Bisa Bisa Atau Bertanya Dari Saya Atau Memberikan Kritikan Atau Membantah Menanggapi Dari Jawaban Yang Lainnya Itu Bisa Yang Penting Semuanya Ikut Terlebat Dalam Diskusi Itu Ikut Membalas Postingan Video Saya Ini Itu Pertemuan Kita Nanti Saya Akan Jawab Saya Akan Komentari Hasil Diskusinya Melalui Grup WA Setelah Semuanya Setelah Sekitar Satu Pekan Nanti Saya Akan Rangkum Supaya Bisa Bisa Diluruskan Oke Itu Pertemuan Pilih Kita Kali Ini Mudah Mudah Kita Bisa Mendapatkan Insight Diskusi Yang Menarik Brainstorming Yang Menarik Tentang Seperti Apa Konservasi Berbasis Spesies Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh